Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel Dimension Garage kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membuat stabilizer ati ya kita bisa lihat bersama bahwa pada mobil saya ini dilengkapi sudah saya pasang volmeter posisi belum di starter ini 12,4 ini akan coba saya starter kondisi tip sudah hidup ini memang kitnya tidak saya ikutkan dengan kontak ATC jadi wujud terus ini pasti nanti akan drop berapa itu 11,7 11 12 naik pelan-pelan 12,1 12,2 mulai berantap naik 13 13,1 ini posisi kipas saya hidupkan di sana jadi 12,5 kipas saya matikan kembali ke 13,1 ini ternyata starter mati nah kali ini saya ingin membuat sebuah modul elektronik agar membuat ak itu tidak drop saat di starter atau penggunaan listrik yang cukup berat ini dia adalah alat kemudian untuk alat-alat filter 0 kemudian sebelumnya ini saya akan gunakan bagi satu ini adalah 22,3,4,5 yang ada kapasitor, ini resistor led dan setelah kapasitor yang pertama dimulai dari kapasitas 4700 mau 16 atau 25 opsional karena mobil masih di ating masih 12 volt jadi aman bergantung ketersediaan di toko elektronik terdekat teman-teman ini yang pertama tadi 4700 kemudian kapasitor yang kedua 3316 volt kalau bisa seragam voltasenya malah lebih bagus mau 16 atau 25 sifatkan yang terpenting kalau aplikasinya untuk mobilnya bergantung ketersediaan kalau untuk grup 24 ya harus varian 25 volt bahkan tidak lebih kemudian yang ketiga 1000 mikrovarat 6 volt ini jumlahnya 4,4,5 untuk yang 1005 kemudian ini yang masih ke 4 ini adalah 4,7 mikrovarat kita lihat ini jumlahnya 8 kemudian ini kapasitor yang terakhir 10 nano karat 10 on head seperti biop, resistor 1 below, lampu led dan soket nah untuk yang ini opstinal, processor, lampu led dan soketnya opstinal mau dipakangi lampu bongo kalau dipakangi ya silahkan tapi yang usahkan sebagai kator kapasitornya udah ada yang ada muatannya atau belum tapi kalau takut nanti hati-nik это core ya gitu kemudian ini PCB polos kemudian box modul dan kabel cuma itu saja ladan bahan skemanya seperti apa nanti saya sertakan di video mari kita rangkai bersama-sama baik teman-teman ini adalah rangkaian dari kompositor yang sudah saya rangkai folder semuanya seperti yang sudah saya lampirkan tadi ini adalah detail folderannya yang terpenting jangan sampai ada kutub yang berbalik masanya dan juga kaki-kakunya jangan sampai persimpunan apalagi tapi kaki-kaki untuk kutub positif dan negatif harusnya nanti kita bisa di setting ini saya coba dulu sebelum saya masukkan box modul kita test dulu ya teman-teman ini rangkainya sudah saya coba untuk hubungkan ke kutub nanti jadi plus dan main ini bunyanya seperti ya kapasitor bank ada yang jual ada audio-audio itu kita coba untuk stater apakah ada dropping atau tidak dia indikator menunjukkan kegelas penompat kegelas penompat stater coba biar dia kapasitornya ngisi dulu 12.5.7 ini kan kapasitornya belum ngisi kalau awal-awal dia seperti nyedotnya nyedot sangat-sangat biar ini terisi dulu nah baik ini kira-kira mesin sudah saya panaskan kurang lebih 5 menit kita lihat perbedaannya dari tadi sebelum dipasangi stabilizer yang kita buat nah sekarang voltase posisi 13.4 saya sudah pakai IC dinamo IC milik kapsul jadi pengisiannya cuma stater 13.5 tidak bisa lebih ini coba kita untuk menghidupkan lampu kota dia cuma turun 13.3 lampu kota 13.3 ini lampu besar dia turun 12.5 12.4 ini ketika gas kita gak besarkan dia bisa naik ke 13.1 ketika gas besar dan itu headlamp menyala kita matikan 13.3 13.4 sudah paling mentok 13.4 sekarang kita akan copot kita copot ini kita copot kapasitornya dia mati kita lihat dropping dropping akinya seberapa 13.4 kita hidupkan nah 13.3 deadline besar 12.5 13.4 dropping penurunannya juga kelihatan cukupan ya saya drain dia 12.4 ketika pakai stabilizer tadi dipasangkan di drain dia masih di 13.0 kalau waktunya sebentar coba kita pasang kembali posisi hidup posisi hidup dia semua di 13 kalau di stream bentar silau gak kelihatan kolometernya 13.4 kita drain tadi kan belum pakai kapasitor dia 12.5 ya lihat 13 12.9 berbukti bahwa dengan penggunaan kapasitor ini akhirnya tidak terlalu drop ya emang tetap turun tapi juga akan lebih stabil terlalu